Intro Welcome to your channel, Post-Cultural Institute, berdiri tegak di tengah Adinda Kaisang melakukan judicial review kepada Pamanda Usman untuk Kakanda Gibran Meminjam satire Roki Gerung, PSI mengajukan judicial review kepada MK Untuk mengubah batas usia calon presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun Yaitu Kaisang mengajukan GR kepada Pamanda Anwar Usman untuk Kakanda Gibran Supaya bisa dicawapreskan pada Pilpres tahun 2024 Potret ilustrasi klub dengan definisi terminologi dinasti Jokowi Menjadi pengetahuan kita semua bahwa Jokowi pernah mengatakan Keluarga saya tidak tertarik dengan politik Tetapi tidak lama setelah itu Gibran berminat untuk ikut mencalonkan diri menjadi wali kota Solo Ia bahkan mendongkel calon lain, ketua PDIP Solo Yang telah lama mengintai posisi itu karena menjadi seperti konvensi politik Bahwa wali kota Solo identik dengan petinggi ketua PDIP kota Solo Kalau saja sang Gibran itu bukan anak presiden Jokowi Maka mustahil bocah celik ingusan itu, istilah Pandana Baban Akan berhasil menjadi wali kota Solo Anak Jokowi dan partai pengusung menjadi kunci kesuksesan Gibran Semiotika ini bisa disepakati oleh nalar normal Selanjutnya bukan saja anak kakak Gibran Anak perempuannya pun melalui suaminya Bobi Nasution Berhasil menjadi wali kota Medan Polanya sama dengan Gibran Diusung oleh PDIP Dengan melabeli menantu presiden Jokowi Yang kemudian juga menjadi kunci keberhasilannya Bobi Nasution pun termasuk pada kriteria bocah ingusan Pandana Baban Ia berhasil kena ihtiar endorse dari PDIP Mereka berdua tidak pernah punya pengalaman politik Maupun pernah berorganisasi di masyarakat Seperti bapaknya sebagai anggota kadin di kota Solo Anak bungsu Jokowi juga mulai masuk kerana politik Tiada hujan, tiada angin Dalam waktu dua hari setelah diberi KTA PSI Kaesang langsung dipilih ditetapkan sebagai ketua PSI Anak ingusan si bungsu ini Telah membuat Megawati Menurut penuturan Ade Armando Meradang dan murka Bahkan menunjuk-nunjuk Ganjar Panowo Dengan tongkat saktinya Bung Karno Karena elektabilitasnya melandai Dari ilustrasi itu ada siluet yang bisa dibaca Yaitu dialektika sekeluarga Jokowi dan anak-anaknya Bukankah bapak dahulu telah terang-terangan menyampaikan kepada publik Bahwa kami tidak tertarik dengan politik Dialektika itu ada di dalam pikiran anak-anaknya Peristiwa ini adalah pelajaran yang tidak langsung Tetapi verbal mengenai kemunafikan Soal lain adalah bahwa Gibran dan Kaesang ini Tercatat sebagai pengusaha martabak Yang mendapat suntikan modal Dan investasi dalam waktu sekejap Bisa hingga di atas 100 miliar rupiah lebih Kor bisnisnya pun kemudian merambah Ke berbagai bidang usaha Ketidakwajaran aliran dana yang mereka terima itu Menyebabkan Akademisi Ubaidallah Badrun Telah melaporkannya kepada KPK Kedua anak ingusan tersebut tentu salah Bila mereka berdua tidak paham Bagaimana aliran suntikan modal tersebut Sampai kepada diri mereka Kalau saja tidak karena bapaknya Kalau saja bukan karena power orang tuanya Nurtur para penyuntik modal itu Tidak akan berani turun modal Disini Gibran dan Kaesang mendapatkan pelajaran dan praktek Bahkan lulus cum laude Bagaimana konsep kolusi dan nepotisme bekerja Dengan segala dalih yang mereka ekspresikan Menapikan apa kata omongan publik Tentang diri mereka dan bapaknya Tidak mengurunkan niat untuk terus berkuasa Bahkan segala jalan ketol kekuasaan Terus ditempuh dan dilalui Sebagai contoh kakak Walkot Gibran Opsinya kemudian menjadi kejenjang yang lebih tinggi Yaitu nyagub Ada peluang di Jateng atau di Jakarta Bahkan kalau Sang Paman mengabulkan Judicial Review Keponakan Kaisang Ketua Umum PSI Ia akan mempunyai kesempatan menjadi cawapres perbobo Bukan Semua perjalanan sejarah yang saya tulis di atas itu Sudah ada dalam sebagian benak rakyat Indonesia Suratan itu telanjang dapat dibaca oleh orang rabun sekalipun Mendengar kejengkelan opung pandau nababan kepada Jokowi Lalu mengingatkannya bahwa melanjutkan kedinastian seperti Jokowi Melalui anak-anaknya itu Dicontohkan kisah-kisah yang lalu gagal semua Dalam statement yang lain Bazar Deni Siregar dan Ade Armando yang belakangan juga kecewa dengan kisah Jokowi tersebut Dikatakan tidak dapat membayangkan apa reaksi publik Bila Gibran kemudian menjadi cawapres perbobo dengan cara tersebut Bazar tersebut tidak salah memprediksi Ada pernyataan begini Kalau Gibran berhasil lolos jadi cawapres perbobo Ketua PDIP Solo FX Rudy Berreaksi Gibran harus keluar dari PDIP Tidak mustahil tuntutan selanjutnya meminta Jokowi Juga keluar sebagai kader partai PDIP Juga keluar dari PDIP